PEMBANGUNAN FLYOVER JURANG SUSU PEMBANGUNAN FLYOVER JURANG SUSU Yaitu berkaitan dengan pembebasan lahan di sekitar area yang akan dibangun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiabat. Selama ini yang telah disampaikan melalui proposal kepada TUN P2JN adalah bagaimana DPUPR Kota Batu merevitalisasi keadaan yang ada dan dengan penggunaan lahan yang ada saat itu. Yaitu dengan kemanfaatan vertical alignment saja yang menjadi lebih landai. Tetapi dijelaskan Eko Setiawan bahwa tim P2JN sendiri tidak ingin pembangunan flyover jurang susu hanya memanfaatkan alignment vertikal saja. Tetapi juga harus ada pemanfaatan alignment horizontal juga harus dilandaikan. Nah itu salah satu kendala kami selanjutnya. Kenapa? Karena selama ini kami belum bicara terkait pembebasan lahan untuk pengadaan flyover itu sendiri. Yang kami masukkan di proposal itu kan kami coba merevitalisasi keadaan yang ada dengan lahan yang ada seperti itu. Nah dengan memanfaatkan elemen vertikalnya saja kita landaikan. Ternyata teman-teman pidulacanya tidak mau seperti itu. Harus ada elemen horizontal juga yang harus dilandaikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.